Meski sudah 10 tahun berlalu, kenangan atas tragedi tsunami masih mampu membangkitkan kesedihan Sri Mulyani, Managing Direktur Bank Dunia. Dalam forum peringatan 10 tahun tsunami di kantor pusat Bank Dunia Washington DC, Sri Mulyani terseduh ketika menceritakan pengalamannya sebagai Kepala Bapenas menangani bencana tsunami. Sedangkan Manlu John Kerry menandai 10 tahun tsunami dengan mengeluarkan pernyataan tertulis. Ketika tragedi menimpa, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu George W. Bush mengerahkan berbagai bantuan, termasuk membentuk tim penggalangan dana yang langsung dipimpin oleh dua mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu George Bush Senior dan Bill Clinton. Pemerintah Amerika Serikat juga memberikan izin kerja kepada para imigran gelap yang berasal dari daerah bencana, termasuk Aceh. Salah satu penerimanya adalah keluarga Ismail Ilyas. Pemerintah Amerika Serikat pada awal 2005 lalu mendapat izin kerja dari pemerintah Amerika. Dengan demikian, istrinya Chud Yusraini dan kedua putranya bisa bergabung di Amerika. Menurut Chud Yusraini, asal Lok Sumawe, ia dan kedua anaknya terhindar dari bencana karena ia sedang mengungsi ke Jakarta dari konflik Aceh. Masih di sana, anak saya masih kecil, masih bayi, lagi perang kan, lagi di pasar. Tahun ini Ismail yang tinggal di kota Fairfax, negara bagian Virginia, tidak mengadakan acara khusus untuk memperingati tragedi tsunami, begitu pula dengan keluarganya yang di Aceh. Sejak mengungsi dari Aceh sebelum tsunami hingga saat ini, keluarga Ismail Ilyas yang kehilangan 23 anggota keluarganya ini belum pernah kembali menginjakkan kaki di tanah air. Meski demikian, mereka bersyukur atas hikmah tsunami untuk keluarga mereka maupun perdamaian serta pembangunan Aceh saat ini. Dari Washington, demikian laporan tim VOE.